bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dalam channel jtf di hari indonesia apa kabar sobat flagger semuanya masih lancar puasanya baik sambil menunggu waktu berbuka yang masih sekitar 2 jam lagi kita akan lanjutkan dokumentasi kita dalam memecahkan tantangan capture the flag yang diselenggarakan oleh pico jtf bagi yang pertama bergabung jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya bagi yang belum tahu apa itu pico jtf silahkan lihat video sebelumnya dan anda bisa membuka portal mereka di pico jtf.org lakukan registrasi kemudian anda sign in kita akan lanjutkan dokumentasi kita pada kategori forensik pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan tantangan shark on wire kita akan lanjutkan pada very very hidden kita buka dulu soalnya kemudian petunjuknya menemukan sebuah bendera mungkin memerlukan beberapa langkah tapi jika kalian melihat lebih teliti tidak akan butuh waktu lama sampai kamu menemukan cahaya di ujung lorong hanya mengingatkan kadang kamu menemukan harta karun tetapi kadang kamu hanya menemukan jalan untuk menuju harta karun tersebut wah terlalu bermaja sih tidak pepenis saya percaya kamu menemukan sesuatu tetapi apakah disana ada petunjuk as random query kita akan lihat nanti paket capture nya kemudian kita lihat petunjuk keduanya the flag will only be found once you reserve the hidden message bendera hanya akan ditemukan ketika kamu membalik pesan tersembunyinya kita akan coba download saja paket pecap nya kita gunakan wget face clipboard kemudian kita akan buka menggunakan wire shark jika kita perhatikan traffic ini menuju pada satu cerita bahwa si penyerang dia mengunjungi git entah apa yang dia lakukan di git tapi kita lihat dia melakukan googling kemudian mengunjungi git kemudian dia mencari apa di google dan di git tadi oke kita akan sharing saja biar tidak terlalu banyak ip .dst sama dengan 192 168 111 dia mencari google kemudian digunakan untuk mencari git kemudian dia masuk ke microsoft .com kemudian ke login ke microsoft team dan dia menggunakan power shell ada beberapa puzzle yang kita temukan disini google git power shell dan kita akan lihat transaksi filenya menggunakan export object kemudian pilih http nah dia mengirimkan duck evil duck dan power shell oke kita akan download semuanya kita ingin tahu apa isi dari file-file yang dia transaksikan power shell kemudian kita akan buka filenya duck ada sebuah boneka bebek yang cukup besar kemudian evil duck dia kenapa resolusinya berkurang nah kita akan coba bandingkan ukurannya citra yang evil duck ini memiliki ukuran yang dua kali lebih besar daripada duck tetapi memiliki gambar yang tidak terlalu bersih dibanding dengan duck nah kita bisa berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang disisipkan di evil duck ini jadi kita punya beberapa informasi sekarang kita memiliki informasi tentang power shell kemudian microsoft team kemudian git dan steganografi kita akan gunakan kata-kata kunci ini untuk mengetahui apa yang dia lakukan power shell steganografi kemudian git pupi invoke ps image encode a power shell git encoding a power shell script to in a pixel of a png file png file sama dengan apa yang kita miliki tadi lewat wire shark nah si attacker itu ternyata menyembunyikan pesannya itu menggunakan invoke ps image nah sekarang tugas kita berarti kita akan lakukan reverse untuk mengekstrak informasi yang disembunyikan oleh si attacker ini menggunakan ps image juga tapi karena ini dilakukan di power shell maka saya harus berpindah ke sistem operasi windows untuk bisa mengeksekusi ekstensi ps extract ps image git imurasin ekstrak ps image karena di invoke ps image tadi tidak disertakan link untuk bagaimana cara mengekstrak file yang disembunyikan lewat invoke ps image yang berpaksa kita harus search sendiri untuk mendapatkan cara mengekstraknya nah karena kita sedang bermain pada power shell pastikan antivirus di sistem operasi anda itu kondisinya mati saya akan matikan antivirus kebetulan saya menggunakan windows defender saya matikan dulu saya matikan dulu kemudian saya download file ekstrak invoke ps image semuanya saya salah saya akan letakkan di desktop saya beri nama folder ps kemudian saya ekstrak kita akan letakkan evil duck tadi yang berisi sesuatu ke dalam directory ekstrak ps image master ini yang ada di virtual box baik kita sudah mendapatkan evil duck ekstrak invoke ps image ps1 saatnya kita akan membuka jendela power shell kita ini power shell kemudian kita kembali ke git untuk melihat bagaimana cara penggunaan ekstrak ps image ini import modul ekstrak invoke nah ini kita copy saya akan masuk ke directory desktop cd ps kemudian cd ekstrak ps image master baik kita akan import modulnya kemudian kita akan ekstrak import ps image kemudian kita pilih evil duck kemudian main output coba titik ps1 kita sudah mendapatkan coba ps1 ini kita akan lihat script di dalam coba titik ps1 kita akan buka menggunakan nopet plus kita hanya akan ambil yang atas ini saja kemudian kita akan buat file ps1 yang lain kemudian kita coba jalankan ini kita save hasil titik ps1 kita akan jalankan hasil titik ps1 wah tidak ada tidak ada flag titik txt kan harusnya ada flag titik txt tapi ternyata disini tidak ada flag titik txt baik kita modifikasi saja ini kita hapus kemudian kita akan tampilkan output dari byte i itu ya write strip host dolar byte dolar i kita akan jalankan hasil ps1 bukan pico.jtf namanya kalau tidak menyusahkan kita ini masih berbentuk file deck kita akan terjemahkan ke dalam deck to ask key on line kita akan pindah ke rapid tables seperti biasa kita akan pindah ke decimal kita paste disini foil kita dapatkan pico.jtf nice job finding the script in the image kita akan copy kemudian kita akan paste ke pico.jtf.ofg kita akan paste disini dan berharap flagnya betul amazing kita sudah memecahkan tantangan very 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 hidden pada kategori forensik itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh